Janganabah Nah, orang yang apa saja yang termasuk junuh Orang yang dianggap junuh Apa saja? Hal-hal yang wajib mandi junuh Ada yang tahu? Ada yang bantu? Satu Karena Haid Suci dari haid Orang haid itu Junuh pada hakikatnya Ya, maka kalau sudah suci Wajib mandi Yang kedua Nifas Yang ketiga Melahirkan Nifas itu apa? Darah yang keluar Kalau melahirkan Belum tentu keluar darah Ada 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 tidak Orang melahirkan tanpa darah Sesar Tidak keluar Secara mestinya Tapi tetap wajib Mandi Tetap wajib Mandi Yang keempat Melakukan hubungan Suami istri Yang sah Yang kelima Keluar Mani Yang keenam Meninggal dunia Orang yang meninggal dunia Misalnya Dia habis Mandi junuh Habis mandi junuh 5 menit Setelah itu Kemudian dia meninggal dunia Apakah Harus dimandikan lagi? Wajib Harus Ya Nah Ada berapa Yang wajib mandi tadi? Ada 6 Maka itulah yang sebut dengan Mandi janabah Mandi junuh Baik Kita masuk sekarang Haid Ibu-ibu Penting ini Dipahami Karena Terkadang Banyak yang Tidak Ya Full memahaminya Haid Apa itu haid? Bapak-bapak penting juga Karena nanti jadi Ya Pemimpin rumah tangga Atau Haid Itu adalah Darah Yang keluar Dari perempuan Secara normal Waktunya normal Setiap bulannya Setiap Bulannya Dan dia dalam keadaan sehat Ya Darah haid ini Antara satu Wanita Dengan wanita yang lainnya Berbeda Waktunya berbeda Oleh sebab itu Para ulama Menentukan Batas Ada batas Minimal Ada batas Standar Dan ada Batas Maksimal Minimalnya Haid keluar itu Setiap bulannya Berapa? Satu hari Satu malam Minimal Standarnya berapa? Satu pekan Tujuh hari Tujuh malam Maksimal Maksimal Ini berbeda-beda maksimalnya Sesuai dengan Kebiasaan Ada yang Lima belas hari Ada yang Tujuh belas hari Ada yang Delapan belas hari Mungkin ada yang Dua puluh hari Tapi ini normal Tapi kalau Misalnya Normalnya Selama ini Tujuh belas Hari Ternyata setelah itu Bulan berikutnya Dia keluar Hari ke-16 keluar Hari ke-17 keluar lagi Maka dua hari tersebut Namanya Darah istihadah Darah istihadah itu Adalah Darah penyakit Hukumnya Bukan darah haid Tapi darah Hukumnya sama dengan Air kecil Sama Wajib Wajib setelah Ya Pada masa Lima belas hari itu Hari ke-15 Wajib mandi Junub dia Dan wajib Solat Kuasa Dan seterusnya Itu kalau Darah Istihadah Sesuaikan dengan Kebiasaan Nah Bagaimana dengan Orang yang nifas Sekarang nifas istihadah Itu darah Nifas ini yang sering Terjadi Nifas apa definisinya Nifas adalah Darah yang keluar Dari Seorang wanita Yang Melahirkan Atau apa Menjelang Melahirkan Daib Ada batas minimal Ada batas maksimal Ada batas minimal Ada batas Maksimal Minimal Darah nifas ini Adalah Satu Percikan Darah nifas Minimal Adalah Satu Percikan Darah Minimal Setelah Melahirkan Satu hari Keluar darah Hari kedua Ternyata Tidak keluar Hari ketiga Tidak keluar Maka Hari kedua Tersebut Dia wajib Mandi Mandi Sudah wajib Solat Kalau setelah Misalnya dia Melahirkan Dia keluar darah Hari pertama Kedua Ketiga Sampai hari Ketujuh Hari kedelapan Tidak keluar Hari kesebilan Juga sama Hari keelapan Wajib Mandi Junub Dan dia Wajib Solat Kebiasaan Ibu-ibu Biasanya selalu Nunggu Empat puluh Hari Baru mandi Berapa Solat Yang Ditinggalkannya Batas Maksimalnya Darah Nifas Ini Adalah Empat puluh Hari Ada yang Mengatakan Nampuluh Hari Nah Standarnya Empat puluh Hari Empat puluh Hari Setelah itu Dia keluar Lagi Setelah Empat puluh Hari Keluar lagi Darahnya Maka Hari keempat puluh Dia Wajib Mandi Junub Mandi Bersih Kenapa demikian Darah yang keluar Setelah Keempat puluh Itu namanya Darah Istihadah Sudah Tidak Dianggap Darah Nifas Lagi Banyak Ibu-ibu Yang Dia keluar Darah Nifas Hanya Satu Pekan Saja Setelah Itu Dia Tidak 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 Mandi Tidak Solat Kenapa Belum Mandi Nunggu Empat puluh Hari Maka Berapa Waktu Solat Yang Ditinggalkannya Kenapa Karena Ketidak Fahamannya Makanya Penting Dalam Masalah Fikir Ini Sebutkan Khususnya Untuk Bapak Bapak Apa Apa Saja Yang Diharamkan Apa Saja Yang Diharamkan Bagi Orang Yang Yunub Orang Yang Yunub Ya Yang Pertama Apa Solat Haram Puasa Haram Ya Tawaf Juga Sama Sa'i Menyentuh Musham Menyentuh Musham Jarang Bapak Kemudian Apa Melafazkan Al-Quran Melafazkan Al-Quran Bagi Orang Haid Bagi Orang Yang Yunub Diharamkan Ya Diharamkan Lalu Mungkin Muncul Pertanyaan Bagaimana Kalau Dia Seorang Pengajar Kalau Dia Pengajar Al-Quran Dia Tidak Perlu Menyentuhnya Cukup Melihat Maka Hukumnya Boleh Menurut Sebagian Ulama Atau Untuk Berdoa Bagi Orang Yunub Boleh Sekalipun Diambil Doa Tersebut Dari Al-Quran Boleh Dibaca Atau Dia Hafalannya Banyak Hafalannya Maka Boleh Dia Pada Saat Itu Memeroja Ya Ada Sebagian Ulama Kata Cukup Di Hati Saja Memeroja Apa Supaya Tidak Hilang Hafalan Nah Bapak Ibu Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Itulah Kira-kira Pembahasan Kita Pada Pagi Hari Ini Ini Adalah Kehidian Secara Umum Pembahasan Secara Umum Dari Bab At-Tahara Mudah-mudahan Bisa Kita Fahami Dan Bisa Kita Aplikasikan Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Wallahu Anab Bissawab Billahi Taufiq Wa Lihdaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh